Intro Selamat datang di Kontekstual Konten edukasi untuk kamu yang ingin paham soal pajak dalam berbagai konteks Dalam video kali ini, kita akan mengulas bersama mengenai Mengenal istilah transfer pricing dalam konteks perpajakan Indonesia Sudahkah kamu mengetahui apa itu transfer pricing? Yuk kita simak bersama Dalam konteks perpajakan di Indonesia Transfer pricing diartikan sebagai kebijakan suatu pihak atau perusahaan Dalam menentukan harga transaksi afiliasi atau transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa Hubungan istimewa dapat muncul karena adanya penyertaan modal Penguasaan melalui manajemen atau teknologi Atau karena adanya hubungan darah atau berkawinan Berdasarkan Pasal 18 Ayat 4 Undang-Undang Pajak Penghasilan Hubungan istimewa dianggap ada apabila Satu, wajib pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% pada wajib pajak lain Hubungan antara wajib pajak dengan penyertaan paling rendah 25% pada dua wajib pajak atau lebih Atau hubungan diantara dua wajib pajak atau lebih yang disebut terakhir Kedua, wajib pajak menguasai wajib pajak lainnya atau dua atau lebih wajib pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung Atau yang ketiga, terdapat hubungan keluarga, baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan atau ke samping 1 derajat Transaksi afiliasi atau transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa dapat berupa berbagai bentuk transaksi Seperti transaksi jual beli barang berwujud, transaksi pembayaran jasa, transaksi pembayaran royalti, pembayaran bunga pinjaman, dan lainnya Sebagai contoh, 75% saham PTA dimiliki oleh APTELTD Singapura Dengan demikian, terdapat hubungan istimewa antara PTA dan APTELTD Transfer pricing mengacu pada penentuan harga transaksi yang dilakukan antara PTA dan APTELTD Apabila PTA menjual barang kepada APTELTD dengan nilai 100, maka nilai 100 tersebut merupakan harga transfer atau transfer price Pada dasarnya, istilah transfer pricing bersifat netral Karena transfer pricing merupakan konsekuensi logis dari adanya perusahaan multinasional yang beroperasi di lebih dari satu jurisdiksi Namun, istilah transfer pricing dapat berkonotasi negatif apabila dapat dibuktikan bahwa harga transaksi afiliasi yang dilakukan ternyata merugikan penerimaan pajak suatu jurisdiksi Hal ini yang kemudian dinamakan sebagai manipulasi transfer pricing Pada umumnya, manipulasi transfer pricing dilakukan dengan memindahkan laba dari jurisdiksi dengan tarif pajak lebih tinggi ke jurisdiksi dengan tarif pajak lebih rendah Dengan tujuan untuk memperkecil jumlah pajak yang terhutang Penentuan harga transaksi afiliasi harus memenuhi prinsip kewajaran dan kelajiman usaha Atau lebih umum dikenal dengan nama Arms Length Principle Jadi sudah paham ya sekarang mengenai apa itu transfer pricing dalam konteks perpajakan Indonesia? Semoga dari video ini, jadi semakin paham ya mengenai transfer pricing Jangan lupa klik like dan subscribe ya Dan klik tombol notification agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Youtube DDTC Indonesia Sampai jumpa di video berikutnya Salam Pajak Terima kasih telah menonton!